Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut meski namanya masuk di tiga besar bakal calon wakil presiden, perjodohan politik sebagai capres dan cawapres tidak sepenuhnya bergantung pada survei. Sebagai kader partai Golkar, RK menyebut dirinya menyerahkan hasil survei ini sepenuhnya kepada pimpinan partai. Ya, dari dulu juga sama, saya tidak bisa menghindari di survei dan kalau di kompas mungkin konsisten, tapi perjodohan politik itu tidak selalu sepenuhnya bagaimana survei. Saya mengikuti dinamika dan arahan dari partai seperti apa tentu itu menjadi sementara sikap saya per hari ini.